Welcome back to Bikin Laper, Laper Terus. Aku Yusnabati dan Mike Ethan masih belum bisa move on nih dari kuliner India yang satu ini. Ternyata disini ada banyak banget nih menu khas India lainnya loh. Yang pertama ada garlic naan. Proses pembuatannya unik banget loh. Langsung aja yuk guys bentuk adonan fresh bread. Kemudian taburkan garlic di atas breadnya. Selanjutnya masukkan fresh bread ke dalam tandor atau tradisional oven ala India. Tunggu proses ovennya ya. Gak perlu lama-lama setelah roti mengembang. Angkat fresh breadnya dari dalam tandor kemudian oleskan butter pada roti. Terus di plating deh. Hmm wanginya bener-bener enyoy banget. Aduh-duh-duh-duh-duh. Liat dagingnya mengundang selera banget kan. Kira-kira gimana prosesnya ya. Kita langsung aja nih liat daging kambingnya udah dimarinet dengan rempah-rempah pilihan disini. Langsung dimasak seperti ini. Liat tuh gokil banget kan. Jadi deh langsung aja nih dituang ke dalam mangkuk. Nah masih berlanjut ya. Kedipatan kita berdua disini di Marta Bakhar ya. Kita masih melanjut pakan. Oke. Oke. Mau yang mana dulu cobain guys. Galik Nan dulu kayaknya lucu ya. Nah betul galik Nan dari Marta Bakhar ini katanya ini tuh salah satu menu bestseller guys. Coba Mike. Yuk ambil. Wuh! Dan guys. Bener-bener ini ya ampun. Tuh liat garlicnya itu bukan garlic ala-ala gitu loh. Guys. Guys aku ambil yang ada minyak-minyaknya juga nih. Ini digosong itu garlicnya banyak banget loh liat guys. Tuh ya. Boleh gak sih cuman originanya dulu? Iya memang. Itu coba original dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ready? Ready. Rasanya bener-bener rich banget. Gimana menurut kamu? Menurut aku buat kalian para penyuka bawang putih. Bawang putih, garlic. Yang ekstra bawang putih. Wajib banget cobain. Untuk tekstur sirokinansnya ini. Dia tuh bener-bener kayak gimana ya. Kenyal. Yang kenyang juga. Enggak, iya kenyal banget juga-enggak. Dia kalau orang saudara-saudara suka ada gigit. Jadi kayak ada yang kayak... Ajek, ajek. Iya bener. Tangguh dia ya. Yes. Nah aku sekarang mau cocol nih sama sausnya. Ini sausnya juga gemak. Aku coba juga dulu. Ini kayak masker kalau dilihat-lihat ya guys. Ini bukan ya. Masker ini ya, green tea. Bener-bener. Ya masing-masing dari tanah itu loh guys. Nih ya. Yuk. Kita mau cobain dulu nih. Oh ini kayaknya daun mint deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini sih gak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys. Enak banget. Ternyata ada pedes-pedesnya guys. Ternyata ada potongan rawitnya juga kayak gini. Ini rasanya lebih menonjol guys. Mungkin karena dia biar gak terlalu ke bawang putihan. Dia sambal jadi enak banget menurut aku. Tapi begitu nyampe. Itu kayak ada rasa min-nya. Terus dia ada rasa-rasa yogurt-nya gitu. Asam dari yogurt. Ada asam dari yogurt-nya. Anget. Amat kodes. Bayangin deh. Jadi satu. Wuh. Nah. Kayaknya ini cocok nih. Kalau kita makan pakai siya. Kari kambing. Langsung aja kali ya. Wuh. Wuh. Gimana Ces? Lop-lop. Ini potong-potongnya. Nih karena chefnya itu datangkan langsung darinya. Iya. Wuh. Langsung lo dia meleleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sensasi di lidah tuh unik banget. Baby, I can help myself. Hey, hey, hey. I'm here to do my thing. Who knows what tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. Ya. Ini bener-bener ancaman. Ya. Huh. Menurut aku dia tuh bener-bener pintar banget menyeimbangkan rasa restoran Mike. Ya. Dan itu kita kagetkan dengan si sambal ininya ya. Yang semacam kayak wasabi-nya orang sana ya. Orang india. Orang india. Orang india guys ya. Tapi ini sih bener-bener karit kambingnya. Lop. Dia pertama, dagingnya tuh kayak percampuran antar daging dan ada stengkel-stengkelnya. Begitu gigit guys. Itu kayak perlawanan. Krek, 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 krek. Iya. Disambut dengan kuahnya yang bener-bener gurih banget. Rempahnya aku suka banget. Dia tuh nggak over guys ya. Kadang-kadang ada makanan yang kayak begini. Semacam kayak begini suka ada. Kayak harus rempah banget gitu. Ini tuh nggak sama sekali. Untuk kalian yang suka kari kambing dan makan-makanan Indian food. Boleh banget sih kalian coba ini. Ini kacau. Bismillahirrahmanirrahim. I like it. Fix no debat ini ya guys. Endul surandul takendul kendul. Aku bikin tahu loh. Yes. Ternyata ikan. Ternyata ikan mancurian. Salah satu menu khas banget dari India. India. Nah jadi mancurian ini adalah salah satu bumbu masakan yang terkenal sekali di orang-orang India ya guys. Makanya aku mau cobain dulu. Ini ikan. Kalau sebarang ikan, ikan ada pengetah yang lezat. Yuk. Pakai nasi lagi. Aku ambil lauknya dulu ya guys. Ini ikannya ikan sendiri guys. Yuk. Oh ini kayaknya bumbunya sama dengan yang udang tadi ya. Barangnya ini ikan. Masih pakai ini ya. Yes. Ini guys yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasi pedas dan segernya bikin meriah banget di mulut. Aku suka banget rasa-rasanya yang agak sanjung manis. Ini aku banget. Kamu banget ini ya? Hmm. Kalau aku disuruh milih, apakah mau yang ikan atau udang. Aku lebih suka yang udang. Karena lebih apa ya. Nggak terlalu beraroma menurut aku. Ini guys ya. Ini pas dana sih. Ini bener-bener endul. Endul surendul. Bumbunya main sama guys. Samanya tadi. Selain dagingnya yang tebel. Aroma amisnya sama sekali nggak ada yang tercium. Saya kan berhasil banget membuat bumbu yang bener-bener nggak terlalu berempah. Ambil kan bawang-balangnya. Gue udah gue incer dari tadi. Dia dipedok sama dia. Diterok sama dia ya. Ini enak banget bawang-bawang. Aku tuh suka banget bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Jadi menurut gue ini tuh gue banget gitu loh. Dan ini udah aku campur pake nasinya. Ini menurut aku sih tok banget. Ini mereka bisa bersaing dengan rasa-rasa lainnya. Dengan cita rasa yang berbeda. Karena mereka punya karakter yang luar biasa. Tok. Jadi. Marla Bakhar. Kita rating 10. Bikin lapar. Aprove. Pesan ayamnya dan juga ini. Ikan. Ikan or udang mancuriannya. Oke. Nyanyi dong. Seharian. Begitu. Oke deh. Ding ding. Sampai jumpa di video selanjutnya